Intro Ya, sebanyak 470 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Droghan Hulu hari ini sudah sampai di Mekah Sampai saat ini 470 jemaah haji asal Rohul dalam kondisi sehat dan tidak ada yang sakit parah Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Droghan Hulu Marti Levi Saleh mengatakan saat ini 470 jemaah calon haji asal Kabupaten Droghan Hulu sudah berada di Kota Mekah Jemaah calon haji asal Rohul sudah melakukan umroh wajib dalam rangkaian haji Tamato dan saat ini menunggu pada 8 Zulhijjah 470 jemaah calon haji Rohul dalam keadaan sehat dan sampai sekarang belum ada kendala Jadi posisi yang 470 itu sekarang sama-sama di Mekah Mereka telah menunaikan umroh wajib dan laporan dari Ketua Klote Alhamdulillah sudah selesai semua Sekarang menunggu pelaksanaan haji yaitu 8 Zulhijjah Berarti bagaimana ini sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat-sehat semua Cuma kondisi-kondisi yang sakit-sakit ringan masih ada Memang kita pantau terus posisi mereka Cuma kendala-kendala nampaknya tidak ada Mengenai bus salawat ke masjid Mereka tidak jalan lagi Jadi kapan hotel langsung Kemudian terminalnya Sip Amir Jadi memang Sip Amir itu memang harus berjalan lagi Sekitar 500 meter baru sampai ke masjid Marti Levi Saleh menambahkan 470 jemaah calon haji asal Rohul Mulai melaksanakan solat wajib di Masjidil Haram Dan ziarah sekitar kota Mekah Mengunjungi tempat-tempat bersejarah Seperti ziarah Jabal Rahmah Dan Jabal Nur Tempat pemotongan hewan dan kurban Serta menunggu datangnya pelaksanaan haji tahun ini Dari Rokan Hulu Eka Syahputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan